Intro Oh hai 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 Baik lagi bareng gue FV Dan kesempatan kali ini gue bakal nge-first impression ya Dengan Dark Knight sub-class baru Nah ini kebetulan gue lagi leveling Karena apa gue wajib leveling dan kalian juga wajib leveling Karena ada misi yang menurut gue lumayan banget ya Kita dapet ya kita dapet ini ya Kita dapet gear orange gratis Dan kita dapet Sakatu yang juga dapet green orange ini ya Orange gear yang itu gratis Kalian cuma mau udah leveling sampai level 60 Dark Knight But gue bakal ngasih preview ya Mungkin udah ada yang udah nyobain banget Yang di Korea atau di Jepang Ataupun bahkan yang mungkin di global ya Gue bakal coba sedikit nge-first impression ya Ini kebetulan gue lagi leveling Jadi gue leveling pertama tuh gue pasti sukanya pakai gather ya Karena kalau gather ini lumayan banget dan stamina gue lagi banyak juga Jadi gue nge-gather ini Kalian bisa lihat sendiri ini Kalian bisa lihat sendiri ya ini ya Nge-gather gue XP nya lumayan banget ya Sekali gather itu 7% Itu lumayan banget buat Apa ya Jadi buat level-level kecil itu lumayan banget Lalu gue sebenernya juga pingin ngehindarin Jadi saat kita auto quest Nah sekarang ada Fitur namanya auto quest ya Auto quest ini syaratnya Kalian harus Nelesein si main quest ini ya Itu di chart utama kalian ya Kalian harus selesain dulu Kalau kalian gak selesain kalian gak bisa auto quest Bisa mungkin ya Sampai kalian terakhir main quest kalian Bisa main quest kalian sampai Dissearing dia ya Berarti sampai stop sharing dia ya Jadi buat kalian yang bermimpi Atau enak nih ya Setelahnya kalian tidak mau main quest ya Di chart utama Kalian itu kan tidak bisa ya Kalian tidak bisa pakai auto quest ini Dan ini harus kalian selesain dulu main questnya Gue bakal nyobain Karena ini gue nyoba leveling dulu Karena biar ini ya Jadi ternyata pada saat kita main quest itu Ada syarat main quest auto questnya Ini bakal stop kalau back kita penuh Jadi ini gue sengaja naikin level dulu Jadi biar perbedaan momon Yang main quest yang auto quest yang level-level kecil itu Itu beda sekitar 5 level Jadi biar gak ada drop Jadi itu menghemat back Nah sebenarnya auto quest ini Ini tidak full auto ya Jadi ada yang masih kalian perlu manual Itu ada beberapa part seperti kalian saat kalian ngeboss ya Jadi ada main auto quest atau main questnya saat ngeboss Saat ada main boss Itu kalian tetap bakal manual Itu gak bisa auto Lalu untuk mini quest Mini quest masih bisa auto Untuk mancing Nah untuk mancing juga ada Ada quest yang mancing itu tidak bisa ya Tidak bisa auto Itu kalian tetap harus neken tombolnya Gue bakal coba Ini kebetulan gue udah Ya lumayan ini ya Stamina gue juga udah mulai habis Gue bakal coba kita nge auto quest aja Kita balik lagi ke Velia sekarang Oh sorry Velia disini Kita balik ke Velia Nah karena misi pertama kita masih di Velia Kita bakal coba auto quest dari sini ya Sebenarnya simpel banget Kita tenggel tekan tombol ini Nah ini Jadi kita tenggel tekan tombol ini Jadi ini ada auto quest Jadi auto quest Ini bakal stop Kalau inventory kalian itu penuh Ataupun saat kalian mati Kita bakal coba start auto quest kita Nah jadi misi Sebenarnya ya Kalau menurut gue tuh Better Better kalian manual sih Jadi Kalian itu bisa skip Skip itu lebih cepet Jadi dimana Kalau auto quest ini tuh Dialognya itu Saat kalian klik Itu Sorry Saat kalian auto quest Itu bakal lebih lama Jadi mending kalian Skip manual Tekan tombol skip manual Gue bakal coba contohin ke kalian Ini lagi Proses perjalanan lama ya Jadi lagi proses perjalanan Menuju ke quest Quest kita Ada di Velia from Lens Kita bakal coba Ini simpel ya Kalian tinggal tekan tombol ini Kita stop Kita tinggal tekan tombol ini Kita auto quest Nah Nah ini disini Salah percakapannya Mending kalian sekarang Tekan skip gini aja Manual Karena auto quest disini Itu bakal dia Per Ya per dialog Itu bakal ditunjukin Kalau kalian tekan skip Itu bakal di cut Dialognya Jadi sebenarnya Auto quest ini Better buat kalian Yang suka Ngediemin ya Tapi tetep aja sih Tetep aja Gue Selama gue Maka di chart gue Yang lain Itu kita tetep Harus ada manualnya Nah itu kalian tetep Harus standby Jadi tidak bisa Ditinggal Peer Ditinggal Kalian harus tetep standby Karena kayak boss Terus mancing Terus ada Dimana Momen kita ada quest Kita harus mengebuka kunci Dari Pakat jurid Ya Itu kalian tetep Baru manual Itu tidak bisa banget Gak enak banget Ini gue bakal coba Kita bakal stop dulu Gue bakal nge-preview Sekarang Kita ngelihat-ngelihat ya Fast impression Bentar kok Gak bisa di stop Nah Kita bakal nge-stop disini Kita auto battle saja Nah Gue bakal coba Menunjukin ke kalian Ini kebetulan Gue dapet kuningnya ya Jadi gue dapet Kustom kuning Ini sebenarnya Gue tuh Rambut gue gak panjang Ini cat gue Kita bakal coba Helm gue ini Nah Cat gue sebenarnya Rambutnya pendek Tapi karena efek Dari kostumnya Dari kostum Jadi Jadi rambutnya jadi panjang Jadi helmnya tuh Helm panjang ya Aneh juga sih Menurut gue Ini kayak gini Tapi gak apa-apa Oke lah Nah gue bakal coba Sedikit nge-first impression Skill-skillnya Ini gue gak akan Jelasin lebih lanjut Karena gue Tidak terlalu paham ya Dengan skill-nya Buat gue yang paling suka Ini ternyata Disini tuh bisa nge-heal ya Sorry Mana skill-nya Ini kita lihat Disini skill-nya Nah Skill-nya ini Kalian bisa Dimana skill level 22 Kalian bisa nge-heal ya Heal 200 HP Dan recover 15 magic DuPont use Jadi ini pakenya magic Sepertinya Dekanya Pakainya magic Lalu Buat kalian Pala pencinta Supramon Disini tuh ada Ada lumayan ya Ada sekitar 2 super armor Dan ini sebenernya Kalau tipenya tuh Tipe knock ya Jadi Kelas-kelas yang Tipe suka knock Nah ini ada super armor Skill satunya Skill level 45 Ini ada super armor Kalau gak salah Ini di ultinya Juga ada super armor Bener kan Super armor ini Tidak bisa di Knock Cuma Dia bisa digrade Jadi kalau kalian Percinta super armor Disini ada 2 super armor Yaitu di level 45 Skill level 45 Lalu di skill level 55 Dimana ini ultinya ya Ultinya sebelum ascension Kalian bisa dapetin Skill super armor Sepertinya skill super armor Bakal ada di skill Di kelas ascensionnya Dari si dark knight ini Which is kalian Nanti bakal nyobain Kebanyakan sekarang Skillnya akan knock ya Knock Knock Ya ini ada bone Ada knockdown Jadi ada knockdown On hit Ini lumayan ya 3 damage per hit Wow Recover to damage Dan knockdown on hit Bisa ngenockin ya Lalu ini juga Knockdown Dan ini ada forward Forward guard Ini mirip Jadi bener-bener mirip Kayak Apa ya Kayak Guardian ya Guardian atau warrior Itu dimana kita Ada nge-forward Jadi nge-forward Kayak semacam Ngetamain Dan tidak bisa diserang Dan itu nge-conhoc ya Jadi menurut gue Ini skill yang paling bagus Ini disini Itu skill tadi Dimana skill level 36 Dimana kita bisa nge-forward God Dan ke knockdown si Lawan kita Ini buat pvp ya Kira-kira Kita pake kacik Kesini lainnya Ada super Oh ada super ammo lagi Ternyata disini Jadi ada level Naik 4 disini ada super armor lagi Ini dia super armor tuh Dia hanya bisa digrab Tapi tidak bisa di Knock ya Jadi dia tidak bisa jatuh Tapi dia bisa digrab Nah ini ada stun Oke Knockback Dan ini hold the skill button For conservative Wow Keren ya Ini dancing blade ini Jadi bisa kayak skillnya Di hold Kalian hold Lalu bisa Ngeluarin skill terus ya Knockback Dan knockback Pada saat last hit Atau mungkin kalian bisa komen Di kolom komentar Tentang skill-skill yang recommended Sih buat Early ya Early game ini Sebelum kalian naik ke ascension Itu lumayan banget ini skillnya Gue Gue bakal coba nge-research lagi Tentang skill ini Yang pasti gue bakal Nge-make dark neck ini Karena ini di char gue Yang satunya ini Untuk naik Trail Trail of trower Itu gue kurang Ya kurangin ya Kurang 2-7 lagi Yang levelnya 45 Jadi gue bakal coba naikin Jadi disini ada misi Tower of trial Tower of trial Ini kalian bisa naikin 7 kalian Nanti sub-class kalian Itu hanya dengan Tower of trial Jadi kalian tinggal klik Kalian misi Mereka jalan bareng Itu nanti bakal Naikin EXP Dari sub-class kalian Gue bakal coba Nge-preview Tower of trial Di video gue selanjutnya Mungkin ya Jadi gue bakal Ini karena ini Gue sub-chart gue Ini yang Cara utama gue Ini belum Belum ini ya Belum punya Sub-class yang Level 45 Oke Sebentar Kita lihat apa lagi ya Sini ya sebenarnya Updatenya banyak Lumayan banyak ya Ternyata gue bakal ini Kita bakal First invitation Tentang Dark Knight ini ya Dark Knight ini Untuk sub-weaponnya Ini Sama dengan Giant atau Titan Jadi buat kalian yang Penggunaan Giant atau Titan Ini bisa jadiin Sub-class Ya sub-class kalian ya Sub-class cadangan kalian Karena kalian juga sekarang Harus wajib punya sub-class Buat Tower of Trial Tower of Trial Good weapon Lumayan banget sih Lumayan banget Oh ternyata bisa Kita bisa coba Dengan satu Sub-charge aja ya Sub-charge aja Cuma Ini bakal Lantainya ini bakal Rendah ya Rendah banget Karena Ya karena Ini semakin Mungkin di dalamnya Ini sub-charge kita Lagi battle Sama momen-momen Yang wow banget Oke terima kasih Jika mungkin Kalian ada yang ditanyain Tentang Sub-class Dark Knight ini Ini yang pasti Ini bakal gue coba Jadi sub-class gue Karena Menurut gue Lebih Better ya Dari skill itu Gue suka banget Dia mirip-mirip Fakri ya Dia cepet Dia gak usah Ngandalin Strategi ya Kayak Guardian Ataupun Titan Gue Lebih suka Spam skill Seperti ini Ini gue bakal Cobain Dan yang pasti Jika kalian dapat Pertanyaan tentang Dark Knight Atau apapun itu Tentang Black Desert Mobile Ataupun apapun itu ya Kalian bisa tinggalkan Komplementar Terima kasih Dan see you on next video Bye Bye